Halo pemirsa semua dimanapun berada Assalamualaikum Jumpa lagi Resep bulu ketan hitam yang kali ini versi panggang Mau tau resep dan cara membuatnya? Simak dan tonton terus videonya Supaya tidak gagal fokus Yang belum subscribe, ditunggu ya Like jika suka Share jika bermanfaat Aktifkan lonceng notifikasinya Selamat menyaksikan Bahan-bahannya disini ada telur 3 butir Ukuran sedang ke besar Kemudian tepung ketan hitamnya 200 gram Saya pakai yang kemasannya Seperti ini Ini banyak dijual di toko-toko Bahan roti Gula pasir 130 gram Margarin 50 gram Kemudian dicairkan Seperti ini Susu kental manis coklat Susu kental manis coklat Satu saset Santan kemasan yang 65 mili Satu Sungkus Kemudian pengembang kue Setengah sendok makan Poh warna hitam Satu sendok teh atau secukupnya Untuk loyang Untuk loyang yang saya pakai Tulban diameter 18 tinggi 8 cm Kemudian olesi dengan margarin ke seluruh bagian Pertama kita akan mixer telur Masukkan dalam wadah Terus gula pasirnya Masukkan Kemudian pengembang kuenya Saya pakai TBM Mau pakai SP atau ovalet Juga boleh Dimixer sampai putih mengembang ya Dengan kecepatan tinggi Itu kurang lebih 8 atau sampai 10 menit Sesuaikan dengan mixer masing-masing Kalau sudah mengembang Kental seperti ini Sudah cukup Masukkan santan Kemasannya Mixer sebentar saja Dengan kecepatan rendah Terus Susu Kental manisnya Masukkan Mixer Kembali Kalau sudah Masukkan tepung Ketan hitamnya Masukkan sedikit Demi sedikit Supaya Gampang Tercampur Ini cukup Sebentar saja Dengan kecepatan Rendah juga Kalau sudah cukup Masukkan 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 Margarin Cairnya Mixer kembali Sebentar juga Ini saya rasa Sedar cukup Matikan mixernya Bantu Bantu aduk Sebentar dengan Sepatula Supaya Tidak ada Endapan Cairan Yang Di Bawah Terkadang ini Yang membuat Nanti Bolunya Bantat Tambahkan Pewarna Hitamnya Sedikit Satu Sendo Teh Atau Secukupnya Saja Aduk Sampai Warnanya Menyatu Dan Tercampur Sudah Cukup Tuangkan Adonannya Ke Loyang Yang Tadi Sudah Disiapkan Kebetulan Ini Loyangnya Saya Pake Diameter 18 Tapi Dengan Tinggi 8 Senti Jadi Muat Untuk Resep Ini Hentakkan Sebentar Berapa Kali Kalau Sudah Siap Dipanggang Untuk Oven Jangan Lupa Selalu Dipanaskan Terlebih Dahulu 10 Menit Atau 15 Menit Agar Panasnya Sudah Merata Jadi Langsung Masukkan Saja Kedalam Oven Panggang Dengan Api Cenderung Ke Kecil Atau Antara Sedang Dan Kecil Selama 30 Menit Sudah 30 Menit Saya Cek Untuk Balunya Kalau Raku Bisa Dites Dengan Tusuk Lidi Atau Tusuk Sate Kalau Sudah Matang Keluarkan Dari Oven Sudah Saya Keluarkan Sisir Sedikit Bagian Pinggir Supaya Nanti Mudah Lepas Selamat 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 dan ini hasilnya yang versi panggang kalau dari tampilannya tidak jauh beda dengan yang dikukus hanya mungkin di kulit luarnya saja yang beda sedikit ini agak kering kalau yang dikukus seperti di video saya sebelumnya bagian luarnya agak sedikit lembab untuk teksturnya kelihatannya hampir sama saya buka dan ini tetap sama selamat mencoba ya sampai berjumpa kembali di resep-resep sena 77 selanjutnya selamat mencoba ya